Jawa Barat memiliki banyak pilihan kuliner mie yang bisa dinikmati. Hampir setiap daerah ada olahan mie yang khas. Lalu apa saja rekomendasi kuliner mie di sejumlah wilayah Jawa Barat? Berikut informasinya untuk Anda. Salah satu kuliner mie khas Jawa Barat adalah mie kocok Bandung. Hidangan ini terdiri dari mie pipi yang disajikan dengan kaldu sapi gurih. Mie kocok Bandung biasanya disajikan dengan tauge dan kikil sapi. Nama mie kocok berasal dari proses pembuatannya. Mie dan bahan lainnya akan dikocok dalam sebuah wadah dengan kaldu panas sehingga semua bahan tercampur dan menghasilkan rasa yang khas. Betul, mie toge-nya kan mentah. Nah untuk penyajiannya harus dikocok dulu, dalam artian dikocok, dimasukkan dulu ke air panas kurang lebih satu menit atau dua menit, baru disajikan dan baru dikuahin. Pada 2021 lalu, laman ensiklopedia yang membuat survei makanan terbaik dunia TIS Atlas sempat menjadikan mie kocok Bandung sebagai makanan terbaik dunia selain Batagor dan Soto Bandung. Sudah beberapa kali saya. Apa yang unik dan menarik Pak? Kesatu, saya suka mie kocok itu karena ada kikil dan ada lebihnya disini itu ada kaki sapi ya, kaki sapi dan rasanya juga lumayan enak. Beda sama baso ya Pak? Beda, beda. Basonya juga enak disini. Jadi yang penting ada kikil ya Pak? Iya, betul. Kalau ini namanya mie kocok. Kuliner mie asal Cirebon Jawa Barat ini terkenal dengan kuah kental gurih. Kuah ini berbahan dasar santan yang bercampur kaldu ayam. Dalam penyajiannya, kuah dan mie akan dilengkapi dengan aneka topping seperti irisan daun bawang, ayam suwir, telur rebus, toge dan juga kol. Bahwa saya ini unik dan juga berbeda ya ketika kita menikmati makanan berkuah, biasanya tuh kuahnya tuh cair, bening begitu ya. Tapi kalau mie kocok Cirebon ini, ternyata kuahnya itu kental. Dan warnanya juga berbeda. Nah, untuk menambah cita rasa pedas, biasanya kan menggunakan sambal. Tapi direkomendasikan, katanya untuk menambah cita rasa pedasnya bisa menggunakan merica seperti ini. Nah ini kita coba, kira-kira seperti apa ya rasanya ya. Aduk dulu sebelum kita nikmatin, bener nggak ya pedas atau nggaknya. Nah, kita coba. Pedasnya beda, tapi memang bener agak ada pedas-pedasnya gitu. Bisa dicoba ya. Meski bisa dinikmati kapan saja, biasanya waktu terbaik menyantap mie kocok dilakukan pada malam hari dengan kondisi hangat. Kalau misalkan itu sebenarnya preferensi lagi, cuman kalau banyaknya sih mungkin mencobain kuahnya dulu, nanti diaduk, langsung dimakan gitu. Jadi bareng-bareng sama kuahnya sih, biar balance juga jadinya. Kuliner mie khas Jawa Barat lainnya berasal dari Tasik Malaya yang dikenal dengan bakmi Tasik. Ciri khas bakmi ini adalah menggunakan mie kuning tipis dan lebar. Bakmi biasanya diberi topping irisan daging ayam kampung dan sawi hijau. Kuah bakmi Tasik biasanya berbahan dasar kaldu sapi yang memberikan rasa gurih. Ya, yang namanya bakmi Tasik yang paling otentik sebetulnya hanya sekedar apa namanya, mie yang kemudian dicampur dengan potongan ayam suwir kampung begitu. Tetapi sebetulnya sekarang sudah banyak inovasi, salah satunya seperti yang ada di depan saya ini. Ini adalah bentuk inovasi dari bakmi, di mana toppingnya ini adalah ayam. Dada ayam pejantan yang kemudian disebut sebagai bakmi car siu. Wah, saya mau coba nih, kira-kira gimana ya rasanya, apa perbedaannya ya. Pakar Gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia Dewi Turgarini menyebut, secara industri eksistensi mie kocok Bandung dan bakmi Tasik sudah ada sejak tahun 50-an. Sementara mie kocok Cerbon mulai muncul pada tahun 70-an di daerahnya masing-masing. Aneka produk kuliner ini bisa tercipta karena ketersediaan bahan baku pada saat itu, yang erat kaitannya dengan kondisi geografis wilayah masing-masing. Bahkan lama-lama mereka ingin memberi sesuatu hal yang baru dengan inovasi, kemudian modifikasi, dan lama-lama itu menjadi ciri khas suatu kuliner atau makanan lokal yang ada di daerah. Nah, jadi prosesnya panjang dari hal yang basic sampai akhirnya di sini palet taste-nya sudah tinggi gitu ya. Nah, Bandung prosesnya cukup panjang dari tahun 1900-an sampai sekarang itu pemertaannya sudah jadi gitu ya. Dewi menambahkan keberadaan inovasi raga mie khas Jawa Barat ini juga bentuk akulturasi dari budaya Tionghoa. Karena secara historis, mie mulai muncul di Tiongkok pada abad 220 Masehi dan masuk ke Nusantara pada 1391 ketika kerajaan Majapahit masih eksis. Kiki Hariadi, Helmi, Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.